Kasus seorang pemuda nekat membakar temannya sendiri terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, Taput, Sumatera Utara. Diketahui yang menjadi pelakunya adalah pria 27 tahun berinisial AFB. Sementara korbannya bernama Jubel Frides Sihite, 31. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka parah. Ada pun motif pelaku membakar temannya sendiri karena kesal motornya sering dipinjam oleh korban. Kini, AFB sudah diamankan untuk dimintai pertanggung jawabannya. Pelaku di hadapan polisi menjelaskan, aksi nekatnya terjadi pada Senin, tanggal 10 Januari 2022, kemarin. Saya sudah sering kecewa, kata AFB di ruang penyidik Polres Tapanuli Utara, Selasa, tanggal 11 Januari 2022. Sementara itu, Humas Polres Taput, Aibtu Walpon Baringbing mengatakan aksi pembakaran ini terjadi di desa Peana Jagar, kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan keterangan tersangka, selama ini korban sering pinjam motor, tapi tak pernah bertanggung jawab. Ketika motor dipinjam dan ada kerusakan, korban tak pernah mau memperbaiki motor pelaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.